Seorang janda dikibuli seorang lelaki yang ternyata suami orang dan punya istri bahkan punya keluarga kini sudah berbadan dua dan nampah sudah terlanjur. Kejadian ini terjadi di Kota Tangerang, Banten. Seorang wanita berusia 33 tahun bertama menurut Atika biasa dipanggil Atika. Dikenal ramah dan juga cantik, banyak teman dirinya pun tinggal di lebak Banten. Di mata keluarga Atika sendiri mandiri dan selalu punya pekerjaan. Saat dirinya remaja, Atika pun menikah dengan tetangganya Tono dan saat itu mempunyai dua anak perempuan. Namun nampaknya rumah tangga tak bahagia sang suami Tony Kasar dan juga kerap berselingkuh hingga akhirnya Atika pun bercerai saat itu juga. Usai menjadi janda, Atika pun nampaknya kerja ke luar negeri untuk menjadi TKW namun beberapa lama kemudian Atika kembali ke Indonesia. Setelah kepulangan Atika, Atika pun sempat bertemu dengan seorang laki-laki bernama Abidin. Sempat menikah namun pernikahannya hanya 4 bulan saja mereka pun memutuskan bercerai karena tak bahagia. Dua kali menjanda di usia yang baru saja 31 tahun, Atika merasa dirinya tak trauma dan tetap menginginkan mendamping untuk dirinya. Demi keluarga Atika yang selalu bekerja akhirnya bekerja di rumah makan padang di Cibadak, Tangerang. Atika yang selalu bekerja demi keluarga, meski gak dekat dengan anak-anak, Atika sudah terbiasa, cepat beradaptasi, bahkan cepat punya banyak teman. Pekerjaan Atika di rumah makan padang tersebut pun dipuji oleh bosnya. Di tempat yang berbeda kita berkenalan dengan Agus, berusia 30 tahun berasal dari kota Bogon, cukup menawan, kayaknya kalem dan mudah bergaul. Bahkan Agus pun kerap senyum dan disukai para wanita. Agus sendiri rajin bekerja, pernah bekerja di rumah makan padang saat usianya 19 tahun di Jakarta Pusat. Saat itu, Agus bahkan sering kenalan dengan para wanita, hingga akhirnya Agus pun menikah dengan tuti Agustina warga Bogor saat 2007 dan punya satu anak lelaki. Setelah punya anak, Agus pun sering kerja keluar kota. Saat itu tak lama, Agus kerja menjadi koki di Bekasi. Pindah ke rumah makan padang di Surabaya di tahun 2011. Saat di Surabaya, Agus nampaknya jadi playboy dan berpacaran dengan seorang wanita bernama Manda. Mengaku bujangan kepada Wanda dan berpacaran dengan Wanda di belakang sang istri. Namun hubungan Agus dengan Wanda pun harus putus karena Agus dikirim ke Malang. Setelah akhirnya dari Malang, Agus pun dipindahkan ke Tangerang. Dan di rumah makan Tangerang inilah Agus bertemu Atika. Setelah lama dan dekat dengan Atika, Agus pun mengaku kalau dirinya bujangan kepada Atika. Tak lama, Atika pun dikirim ke Cokokol Cikupa berbeda cabang dengan Agus. Meski bekerja di rumah makan padang beda cabang antara Atika dengan Agus, namun keduanya masih tetap bersama. Saat itu Atika jujur kepada Agus kalau dirinya adalah janda beranak dua. Namun Agus tetap bohong kalau dirinya mengaku bujangan. Keduanya pun berpacaran. Saat berpacaran dengan Atika, akhirnya Agus memilih tinggal satu kontrakan dengan Atika. Bahkan Agus pun menikah istri Atika dengan alasan dirinya belum siap menikah resmi karena keluarganya belum bisa ke Jakarta. Agus pun pulang seminggu sekali ke Bogor tanpa Atika tahu. Hingga akhirnya setelah tujuh bulan berpacaran dengan Atika dan satu rumah, Atika pun hamil. Setelah Atika hamil, keduanya kerap cek Cok karena Atika ingin dinikahi secara resmi. Apalagi Atika curiga karena Agus kini jarang pulang. Dan bahkan, Agus pun kerap memberikan uang hanya sedikit kepada Atika dari uang gajinya. Atika kesal ke Agus namun diam-diam tanpa Atika tahu kalau Agus dalam hatinya ingin menghabisi Atika. Alasannya karena dirinya tak mau menikahi Atika dan memang sudah punya istri. Suatu hari saat Atika ingin pulang ke Banten ke rumah orang tuanya, Agus hanya iya-iya saja belum bisa memberikan uang kepada Atika. Namun entah bagaimana caranya, tiba-tiba Atika pun memergol kicet dengan Agus bersama istrinya. Akhirnya, Atika tahu kalau Agus membohonginya dan ternyata Agus punya istri. Keduanya cek Cok dan Agus tak terima dengan kemarahan Atika. Hingga akhirnya Agus pun sengaja menghabisi Atika, memukul dan menjekiknya hingga Atika tak bernyawa. Bingung dengan jasad Atika, akhirnya Agus pun memuti Atika dengan gampang membuangnya. Dengan cara pakai box dan karung, saat itu Agus pun membuang ke beberapa tempat namun tetap tak beres. Jasad Atika sebagian masih ada di kos-kosan. Agus kembali ke kontrakan kosan tersebut menyemprotkan pewangi ruangan namun ampahnya belum membuang semuanya. Agus pun segera kabur dari kos kontrakan tersebut. Para tetangga yang mencium bau tak sedap hingga akhirnya melaporkan kepada pemilik dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang dan langsung olah TKP menemukan jasad yang ternyata itu Atika tetangga dari mereka. Akhirnya jasad Atika pun diotopsi meski tak semuanya. Atika dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman secara wajar. Akhirnya pihak kepolisian pun mencari Agus. Bahkan ada satu orang yang langsung diamankan yaitu Erik membantu Agus saat diamankan. Erik mengakui dirinya hanya membantu membuang jasad Atika tanpa tahu itu Atika. Setelah pihak kepolisian bekerja keras akhirnya Agus pun diamankan di Surabaya di rumah mantan pacarnya Manda. Saat itu Agus mengaku ke Manda kangen dan ingin mencari pekerjaan di Surabaya. Setelah mengamankan Agus di salah satu rumah makan Surabaya saat melamar kerja, Agus pun kembali dibawa ke Tangerang. Menurut Agus dalam pengakuannya dirinya tak sengaja menghabisi Atika karena dirinya panik. Namun Agus pun tak bisa mengelak saat disebutkan kalau Agus memang tak mau menikahi Atika. Terkait permasalahan ini Agus pun dinyatakan bersalah dan dipomis seumur hidup. Sementara Erik yang membantu hanya dihukum 9 bulan karena tak tahu apa-apa. Keluarga dari Atika sedih hanya bisa memandang foto Atika dan berharap kalau anak-anak Atika bisa hidup dengan wajar setelah sang ibu tak ada. Terima kasih telah menonton!